Nah, ini punya customer, ini minta diganti bearing A-back. Speed 1, speed ke 2. Teman-teman lihat, dari giri ada 2. Halo teman-teman, salam traik. Ketemu lagi sama saya, Edi Can dari Mitra Bengka Pancing. Hari ini kita kedatang real baru nih. Ini real overhead Okuma. Saya juga baru tahu, baru lihat, saya juga pertama kali pegang. Ini namanya Okuma Kavala 5N C2. Berarti dia ada 2 speed. Nah, setelah sini ada 2 speed nih. Speed ke 1, dan speed ke 2. Oke, tadi saya ada bosing-brosing, karena saya nggak hafal, box juga nggak ada. Jadi saya bosing-brosing, jadi saya punya catatan di sini. Ini dia ada 2 speed, satu rasionya 6.4, satu lagi rasionya 3.8. Oke, aktifinnya dengan tombol aja. Dengan tombol, nah dia jadi rasio low. Kalau kita tekan tombol ke atas, dia jadi rasio high. Oke, terus di jumlah bearingnya ada 4, nanti kita cek. Sama, beratnya 460 gram. Oke, kita nih timbangan, kita langsung timbang aja. Nah, teman-teman, ini speknya saya ambil dari internet ya. Saya datang di internet, saya catat di kertas, jadi kita bisa bandingin. Oke, di internet tertulis beratnya 460 gram. Kita langsung cek di sini. Nah, teman-teman, di timbangan tertulis 468 gram. Jadi, hanya beda selisih 8 gram yang di web, jadi masih oke lah ya. Oke, ini line retrieve-nya. Kita pilih dulu. Line retrieve-nya dia 1x crank, yang rasio high, 107 cm. Yang rasio low, itu 63 cm. Oke, jadi bedanya banyak banget nih. Jadi low sama high-nya, rasio-nya. Ini mass truck-nya 7 dan 11 kg. Berarti kampass truck-nya ada 2 nih. Ada 7 kg, satu lagi 11 kg. Oke, untuk ekspensitas line, PE3 400 m, PE4 300 m. Sekarang, saya juga mau pernah bongkar. Nah, ini punya customer, ini minta diganti bearing A-back. Oke, sebenarnya rail-nya masih bagus. Kondisinya masih baru. Semua normal. Jadi, sekarang kita harus bongkar dan kita cek. Dan kita review, dan kita bisa upgrade nggak nih? Sampai-sampai kemana bisa upgrade-nya. Jadi, oke, langsung kita bongkar aja. Ya, teman-teman, sekarang kita langsung secara fisik dulu. Ini double speedy posisi di sini. Tombol kuasnya nih. Speed 1, speed ke 2. Ini level drug, assistant level drug. Ini bodinya, bahannya anodasnya bagus. Rapi ya. Terus, ini ada tulisan made in Taiwan nih. Made in Taiwan, ada seri number-nya 44331. Saya juga nggak pernah bongkar ini. Saya juga kalau salah, yang bukan maklum, saya juga nggak pernah bongkar. Karena ini rail baru. Oke, saya rasa kita harus bongkar dari tutup dulu. Kita harus bongkar dari handle dulu tutup. Di sini ada tuasnya. Kita coba keluarkan speed-nya, ring speed. Oke, ini ring kita buka nih. Ada speed ring-nya. Kita cabut dulu pelan-pelan. Oke, baru buka. Kita putar. Nah, ini. Tadi kita dicabut nih. Bagian penekannya, tuasnya kita bisa cabut nih. Bentuknya dia seperti penonjok aja. Nggak ada adat, nggak ada apa. Teman-teman, di sini lihat. Teman-teman, di sini ada obeng plus 2 biji. Kita tinggal buka. Buka pinggisnya dulu. Oke, 2 biji. Sekarang kita cabut tutupnya pelan-pelan. Di sini ada per, di sini. Nah, teman-teman, di sini ada pegasnya. Di sini ada tuasnya. Di posisi seperti ini, teman-teman, tadi. Dia ada tuasnya untuk bergerakan on-off-nya ya, tuasnya. Di sini ada buat penyaga. Teman-teman, di sini ponci 12. Kita coba buka. Berlawanan nih, gerak kiri. Biasanya bagian sini ada pel-pel-nya. Kita hati-hati. Oke, ini lemurnya, ada asnya. Ini ada-ada pel-pel-nya nih. Oke, sekarang ada sudah terbuka. Sekarang kita buka ke bodi. Saya akan buka dulu knok di bagian break-nya, tension break-nya. Kita kendorkan dulu, klikernya. Put-klikernya. Teman-teman, perhatikan ini ada pusing spacernya. Satu, dua, tiga. Kita ambil dulu nih. Kita tinggal buka bagian frame. Kita coba-coba cabut pelan-pelan. Oke, sudah kita cabut. Teman-teman, perhatikan ini single drag. Jadi, drag-nya hanya sebelah kanan saja. Sebelah kirinya enggak ada. Jadi, ini single drag. Oke, sekarang kita buka bagian main gear-nya. Ini sistem lokuma baru nih, sistemnya nih. Enggak berbeda. Ini ada gear docking juga. Ada gear docking. Bentuknya beda sama rel-relainnya. Cover kita buka dulu. Cover-nya ada bank plus. Ini sih mau bank cover-nya. Ada cover. Untuk bagian clicker. Apa nih? Ada tuas docking ya. One way-nya. Kita buka. Ada dua bawa-bawa di sini. Teman-teman lihat nih, gear docking-nya ada dua nih. Dia gear stop-nya. Kiri-kanan untuk membantu satu arahnya. Ini cabut sama-sama, atu set nih. Atu set sama-sama. Sekarang, teman-teman lihat, ada kiri-nya ada dua. Pindahan kiri juga ada dua tumpuk. Ada yang kecil dan yang besar. Oke. Sekarang kita buka yang kecil utamanya. Pindahan kiri bisa lepas. Oke. Oke. Oke, udah. Sekarang kita buka. Ini busing. Ada ring-nya, busing-nya. Satu bearing. Ini ada bearing bagian as. Ini bagian as-nya ada sping-nya nih. Saya baru ketemu tiga bearing. Baru ketemu satu bearing nih. Satu, dua, tiga. Satu lagi saya nggak tau kemana, kita dapat bearing. Teman-teman, ini di spool-nya. Kita buka semua aja udah. Kita buka. Ada sping-nya. Ada sping-nya. Ada sping-nya. Bisa dorong nih. Ini ada ring-ring-nya semua. Kita keluarkan. Ada bearing-nya. Dua biji. Saya baru ketemu tiga bearing. Satu, dua, tiga. Saya nggak temunya satu lagi. Lagi ini busing-busing kuningan. Satu lagi di handle tadi. Ya teman-teman, ini kenderaan masih baru nih. Dalam set juga masih baru. Jadi ini pengen di-upgrade. Jadi kita mesti cek bearing-nya. Apakah ada bearing-upback atau bearing-keramek. Atau busing-nya bisa ketinggalan bearing. Sekarang kita review dulu dari part-nya ini. Dari bodinya. Ini bodinya dia aluminium. Aluminium tapi dia anodized lagi. Jadi mengkilat begini. Oke, di bagian gearnya. Dia tidak ada one-way bearing. Tapi hanya ada gear locking ya. Gear plat-lock. Model gear-nya gear mekanis untuk satu arahnya. Oke, ini Cavalier ini. Cavalier ini tidak ada one-way bearing. Terus jumlah bearing-nya yang saya ketemukan di dalamnya ada tiga. Dua di dalam spool. Satu lagi di komponen drag. Oke. Ini dua speed. Ini juga single drag. Single drag. Kampas drag-nya hanya satu sebelah saja. Sebelahnya tidak ada. Sebelahnya gear clicker. Nah teman-teman lihat giginya dua susun. Gigi satu dan gigi duanya. Spin on gear juga sama. Dua susun. Oke, ini sistem mekanisnya memang agak berbeda-beda sedikit nih. Dia, oh ya bearing-nya satu lagi di sini nih. Di bagian, berarti di bagian plat, atau plat washer-nya. Plat washer-nya juga ada bearing. Berarti ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Ini bracket-nya untuk pegangan ke gear plat-lock-nya. Kita lihat material-nya, teman-teman ya. Materialnya kembali akan stainless. Ini gear-nya semua stainless nih. Gigi juga stainless. Pinion gini juga stainless. Oke. Semuanya komponen dalamnya stainless. Jadi dia tahan korosi. Dia tidak pakai bearing. Pakainya sistem gear locking. Untuk bagian stock-nya. Bearing-nya juga stainless nih. Ada empat buah. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Karena ini mau di-upgrade. Sekarang kita cek. Apakah ukurannya ada. Dengan stock saya. Bearing abek-nya. Sekarang kita ukur. Ya, teman-teman. Karena bearing-nya ini spesial ukurannya ya. Saya stock bearing-nya untuk bearing ceramic abek-nya tidak ada. Jadi kita pasang lagi. Tadi kita ada konfirmasi yang punya. Jadi kita tengok-tengok pasang lagi. Oke. Jadi teman-teman lihat kan. Komponen-nya. Okuma berbeda ya. Sama relain. Lebih ada berbeda. Design-design-nya. Karena design-nya sendiri. Public sendiri. Cukup oke sih. Bagus semua. Baterai stainless. Teman sih ada kekurangannya di one-way bearing aja sih. Dia mulakan busing. Pasti ada pemikiran tersendiri. Supaya mungkin. Ya awet ya. Kalau seperti. Pakai busing bronze ini. Kuningan. Busing begini. Ini awet. Bearing-nya. Gak rusak one-way bearing-nya. Oke. Dia break-nya. Pengeremannya. Hanya menggunakan locking ini. Juga lebih dari cukup. Sudah kuat. Dan tadi kan. Kayaknya ada dua drag tuh. 7 sama 11 kilo tuh. Tapi kan disini sama satu kan. Mungkin saya gak kurang ngerti. Setelannya gimana. Dia bisa ada dua setelan. Drag kekuatannya. Bisa 7 kilo. Di maksimalnya 11 kilo. Anggaplah dragnya 11 kilo. Oke. Karena disini ada dari single drag. Tapi kampas pemukannya besar. Dan berbahannya sudah karbon. Oke. Sekarang kita pasang lagi. Nah. Pemasangan kita sambil pelumasin sedikit. Ini bagian bearing-nya kita pelumasin. Yang ini bearing-nya ini ada tulisan HPB. Ini gak ada tulisannya. Di sini ada ukuran nih. Tulisannya nih. Teman-teman. Ada HPB namanya High Performance Bearing. Ini di Opuma sendiri nih. Kayaknya sama opuma sama perusahaan bearing. Jadi bearing-nya yang kualitas bagus. Yang stainless. Jadi lebih tahan karat dan lebih kuat. Oke. Terus ada HPB-nya. Di bagian lain bearing yang ada lagi juga ada. Yang lain juga ada. Ada HPB-nya. Sekarang kita pasang lagi. Pusisinya di sini. Pas juga di sini. Oke. Di sini ada ring plat-nya nih. Pasang lagi ring plat-nya. Di sini ada ring plat lagi. Di sini ring plat baru ada SPI. Ini tetap menlihat. Ini ada plat-pat 2 biji dan ada SP-nya ditutup. Termasuk ke bagian yang sisi bagian giri clicker-nya. Di sisi wasterdrag. Pasang. Kita pasang. Kita kasih rumah dulu. Sepak oil pan untuk rumah si bagian as-nya dan bearing-nya. Ini sudah terpasang. Jangan lupa di bagian sini ada SPI cover-nya nih. Buat supaya bearing-nya tidak keluar. Ini ada pen-nya. Pasang cover gear-nya. Ada baut 2 biji. Seperti itu sudah terpasang. Ini pen-nya bisa bergerak nih. Oke. Sudah. Sekarang kita masuk ke bagian gear. Kita masukkan dulu bearing-nya. Kemudian teman-teman jangan lupa di bagian main as ini ada ring spacer, 1 biji. Kita masukkan bearing utama nih. Bearing drag kata sebut-sebutnya. Kita masukkan dulu. Sudah masuk. Kita kasih oil. Di bagian busing aluminium juga. Kita kasih busing bronze-nya ini. Busing kuningan ini. Kita kasih oil juga. Di bagian as. Kita masukkan. Masuk amanya. Bisa putih dengan ringan. Oke. Sekarang juga ada gear pinion gear-nya. Pasang dulu pinion gear-nya. Nah, begini. Pasang pinion gear. Baru kita pasang gear blocking-nya. Gear blocking-nya berlawanan. Kita kasih oil sedikit-sedikit. Di bagian tempat as-nya. Locking. Kita pakai batu dengan pincet. Nah, sambil kita setting. Oke. Api teman-teman yang sudah termasuk. Nah, saat kita. Kita putar alat. Dia akan stop. Sekarang benar dia akan stop. Stop. Sekarang kita kasih oil. Kita melihat. Sudah posisinya seperti semula. Sekarang kita pasang penutup. Oke, ada penutupnya di sini. Ini belakangan bisa belakangan. Semua penutupnya. Kita kasih gris. Seperti ini. Ini akan bergesekkan terus dengan plat-nya. Semua penutupnya. Ini bot-nya ada satu lagi. Ada dua di sini. Ini akan berkesekkan teruskan. Jadi, yang boleh. Kita tidak akan menunggu. Tidak berkesekan teruskan. Ini akan berkesekannya. Oke. Oke, yang pas ini ada penutup itu juga, ada penutupnya, ada baut satu skrut, ini bagian washer dratnya, talap bagian sini biar nggak licin, ini kita kasih orin, kita kasih oil, ini bagian dan spoolnya kita pasang, ada pair di sini, kita masukkan dulu, nah teman-teman perhatikan di sini ada lubang, ada lubang, ada lubang, ini gunanya supaya air masuk, jadi airnya bisa langsung dikeluarkan, melewati lubang-lubang ini, ada 123 lubang, ini gunanya buat buang air, kalau ada air masuk, pasang lagi, buang bodi kita pasang dulu, ada 3 baut, buang bodi sudah terpasang, teman-teman ini ada spacer ya, untuk seperti teclon, ada 3 biji, kita pasang dulu posisinya, masuk ke bagian cowoknya, kalau kita set kencang, bisa turun naik, kalau di posisi free, sekarang kita pasang, ini bagian camnya, camnya ini harus masuk ke bagian yang dirundak, oke, yang got, yang seperti ceglokan masuk ke bagian cewe, masuk ke bagian cowoknya, oke, sudah berfungsi, sekarang kita masukkan handle, handle-nya, kita kasih pelumasan dulu, sedikit, pasang handle-nya, oke, ini ada umurnya, kita kebalik, disini ada bau satu penjaga, teman-teman tadi perhatikan, ada satu bau penjaga, bisa dipertanggungan dengan normal, kemudian kita pasang handle, kemudian teman-teman perhatikan, ini ada dua baut, harus sama posisinya, tekan-teman lo baut, kita coba, kita pasang lagi knob-nya, oke, semua yang berfungsi, sekarang kita pasang speed-nya lagi, kita pastikan ring-nya ini masuk ke dalam got-nya semua, ada dalam got speed-nya harus masuk semua, ya teman-teman, ini lagi kita nakit kembali, sekarang kita cek, ini di free spool bisa, di full-in juga bisa, di full bisa, di free spool oke, kita free spool-nya, nah, free spool-nya sangat lancar, kita masuk ke drag, kita bisa tambah tension-nya, kita bisa tambah di tension knob di sini, jangan, setting, nah, drag-nya kuat ini ya, single drag tapi kuat drag-nya, ini, lebih dari cukup, BL-nya juga, saya tinggal email-nya, soalnya BL-nya, double speed juga sudah berfungsi, kita tekan, speed low, kalau speed tinggi kita tinggal 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 kuat ini tinggal kita senggel, nah, jadi jadi high speed, oke teman-teman, ini rail budget-nya saya retokopedia, sekitar 2,9-3 juta, nah, ini jadi pilihan teman-teman, teman-teman, lihat semua komen di dalamnya kan, dan cara bongkarnya, teman-teman bisa buat latihan teman-teman, kalau mencari Rail H untuk memilih Okuma Cavaline, oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video-video berikutnya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe, dan ada pertanyaan, silahkan, jangan di kolom komen, oke teman-teman, kita ketemu lagi di video-video berikutnya, Salam seterusnya